Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan belajar melakrak arah tani kita sahabat tani kita kawan-kawan ini saya menemukan tumpukan ini taduga ini pupuk organik kawan-kawan dan kemungkinan besar dari pupuk kandang ayam siapa pemiliknya ini kalau saya lihat banyaknya nih ini tanamannya banyak ini kawan-kawan libar atau satu hektar atau dua hektar atau setengah hektar minimal kalau lihat pupuknya ada dua dua trak nih kawan-kawan siapa pemiliknya saya mau saya cari di kebun ini kawan-kawan ini ada tanemannya gambas kawan-kawan ada sedikit-dikit pisang begini punya sahabat tani kita bisa di sana tapi teman-teman halo inilah tempatnya para sahabat-sahabat tani jaga letih tanaman sangat bagus sekali-klah ini teman-teman ini dari sana ada yang membawa ini mau ditanam di kebunnya iya hai 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 Arial pertanian kayaknya lewat ini kalau kalian lihat ini ruda-ruda artu di kontrok sampai ketinggalan sandalnya ini ini habis panen timun ini misalnya belum diubangi juga mungkin baru berapa hari nah ini pondok kebunnya sangat bagus kan kan pondok kebunnya ada pelihara belum baru masuk ini belum kenalan nah ini ini rumah kebunnya pondok kebunnya kan bagus indah pak nanam nopo pak ini pak tambah itu benihnya banyak ini gambas pak oh lati nanam gambas ini banyak ini airnya airnya jerih nih pak pak tepahkan pak nopo pak basah pak pak hadi pak widodo saking jawi punti pak jawa timuri jawa timuri saya madiun jalan pramuka pak 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 jalan apa oh merikuman pak kalau yuganya nih pak bapak widodo ini bertani sama anaknya aja kan keluar tanemannya tapi belum ada yang panen pak ya panen oh panen pun panen ini turusnya berapa ribu ini pak sampai ini ini puluhan ribu turusnya ditanam dikerjain sendiri sama anaknya ini tani berapa tahun pak sini pak dua tahun dua tahun dulu oh di kebun mustika 10 mustika berapa dulu pak KSI 3 oh KSI 3 saya yang menyuplai alat sawitnya disitu pak nah sekarang tani lebih nyantai pak ini pak widodo dulu kerja karyawan di perkebunan sawit sekarang bertani sama anaknya ini lagi mupuk ini pak mau lihat mupuknya pak ini bro lihat mupuknya disini ini kayaknya gak usah pakai sendal ini lewatnya mana ini lewat kita gak pakai sendal ini karena tempat yang lagi habis jan kan ini penampungan air untuk menyerang ini juga bisa dipanem yang sudah berapa puluh ribu kurus tanemannya ini sangat banyaknya traktornya ada ini lagi memupuk ini dibiarkan sampai berapa hari ini masih ada ini langsung diaduk di sini langsung diaduk diaduk ditutup pakai mursa ini baru nah ini pekerjanya satu dua tiga kuat-kuat pekerjaan ini traktornya traktor tangannya disana nah ini proses mengulah tanah pasir caranya begini di belah tengah ini baru dikasih ini pupuk kandang nanti habis itu diaduk katanya masih itu setelah diaduk dibuat ini cukup mursa berapa hari mungkin 10 hari baru ditanami inilah prosesnya lagi mempak disana ini ini pohon apa saya tidak apal ini pohon apa masih ini nah ini namanya pohon gerunggang kalau di Jawa kan ini pakai bambu dibelah-belah lama ini tinggal motongi banyak di sekitaran ini ini tapi tidak repot nah ini tempat pembusikannya nanti berapa hari baru beli tanam bibit apa ini Pak nah ini betirong lihat nah betirong ini Pak ini namun kates pernah namun kates banyak Pak sereng ini pernah baru ini nyoba untuk dibuk biar enak gambar panen pengpindan Pak berapa kali Pak bisa sakit sakit lima lima belas kali kalau timur gambas bisa lima belas kali panen ini jadi orang tiga ini tenaganya tiga kuat-kuat semua bekas mantan karyawan sawit saya jamin mantan karyawan sawit ini tenaganya full kayaknya cukup sekian saya melihat-lihat tanamannya Bapak Widodo ini yang tanaman gambas dan lain-lain mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi yang menontonnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih